Halo assalamualaikum semua apa kabarnya kalian hari ini hari ini aku mau berbagi resep ini namanya tahu pocong yang di dalamnya itu gurih pedas dan di luarnya itu crispy dan enak banget cocok banget buat ide jualan mau tahu resep simple dan cara pembuatannya yuk ikut videonya untuk bahannya yang pertama aku pakai tahu pong aku pakai sekitar 21 buah lalu tahunya ini mau aku belah tengahnya kalau di tempat kalian susah cari tahu pong kalian boleh pakai tahu biasa aja atau tahu putih yang digoreng aku gak tau sih kenapa namanya tahu pocong ya soalnya namanya tuh lucu mungkin karena waktu di tepungin itu putih-putih gitu ya lalu untuk isian ada kejamba atau toge secukupnya aku pakai sekitar kayak 2 genggam gitu lalu wortel aku pakai 4 buah ini aku punya yang ukurannya gak terlalu besar kalau pakai yang besar bisa pakai 2 aja lalu aku parut kayak gini selanjutnya ada telur 2 butir lalu untuk bumbu yang bakal aku haluskan aku pakai bawang merah sekitar 4 siung bawang putih 3 siung cabai merah besar 4 buah dan cabai rawit sekitar 10 buah atau boleh ditambah kalau mau yang super pedas dan daun bawang secukupnya ini aku pakai yang agak banyak kan karena aku suka untuk penyedap ada kaldu bubuk 1 sendok teh merica bubuk setengah sendok teh gula 1 sendok teh dan garam sebanyak setengah sendok teh sebelum menghaluskan bumbu halus aku tambahkan minyak goreng secukupnya jadi aku tidak pakai air sama sekali setelah dihaluskan sisihkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan ini sekarang panaskan wajan tanpa minyak goreng lalu masukkan 2 butir telur tadi ini bakalan aku orek-orek tanpa bumbu dan tanpa minyak goreng aduk-aduk kayak gini lalu diaduk-aduk terus ini apinya kecil aja ya jadi biarkan dia itu mengering dengan sendirinya nah kalau udah kayak gini ini jangan lupa kayak dipotong-potong gitu supaya telurnya jadi lebih kecil matikan kompornya lalu bisa diangkat nah ini aku angkat pakai serok aja kayak gini lalu sisihkan dulu sekarang aku mau tumis untuk bumbu yang aku haluskan tadi aku juga tambahkan sedikit minyak goreng tumis-tumis bumbunya ini sampai matang dulu kalau udah matang baru masukkan wortel masukkan semuanya diaduk-aduk lalu tunggu sampai wortelnya layu kalau udah layu wortelnya baru bisa ditambahkan kecamba atau toge yang udah kita siapkan tadi aduk-aduk sebentar aja lalu tambahkan bumbu penyedapnya aduk-aduk lagi yang merata lalu tambahkan daun bawang semuanya ini aku pakai yang banyak karena aku suka dan terakhir tambahkan telur setelah menambahkan telur diaduk-aduk yang rata dan jangan lupa di tes rasa ya kalau udah enak bisa dimatikan kompornya lalu didinginkan dulu nah ini kebetulan punya aku sudah dingin sekarang aku mau isiin ketahunya tadi yang sudah aku siapkan sebelum aku ngasih isian tangan aku aku kasih plastik meskipun tangan aku udah cuci tangan tapi aku takut tangan aku nanti pedas kena cabainya jadi aku kasih plastik kayak gini supaya tangan aku gak pedas lakukan isiannya ini sampai selesai aku ngasih isian cukup penuh sih cukup banyak dan ini bisa jadi sekitar 21 buah cukup banyak menurut aku dan bisa banget kalau dibuat ide jualan bisa dikasih wadah sterofoam isi 4 mungkin bisa dijual dari harga 10 ribu atau berapa terserah harganya bisa disesuaikan sama daerah masing-masing sekarang aku mau ngasih pelapisan ini aku pakai tepung serbaguna yang aku bikin sendiri kalau mau tahu resepnya kalian bisa cek link di deskripsi ya lalu aku mau bikin adonan cair dan adonan kering untuk yang cair pakai 3 sendok makan aja kalau yang kering bisa pakai yang lebih banyak bisa pakai 7 sampai 10 sendok makan ini bisa diaduk-aduk yang rata adonan cairnya itu lumayan encer nggak usah terlalu kental ya lalu bisa ditepungin kayak gini dimasukkan ke tepung cair lalu tepung kering masukkan lagi ke tepung cair dan terakhir masukkan lagi ke tepung kering jadi 2 kali proses penepungan ya atau pelapisan nah kalau udah kayak gini bisa dipencet-pencet sedikit supaya tepungnya itu menempel kalau udah kayak gini ini bisa disisihkan lakukan proses penepungan sampai selesai nah ini punya aku sudah jadi semua ini punya aku 21 buah sekarang aku mau goreng ini minyaknya sudah aku panaskan dan pakai api sedang aja supaya dia itu nggak gosong ya ini digoreng sampai ke coklatan aja lalu dibalik kalau udah kecoklatan di kedua sisi bisa segera ditiriskan nah ini dia hasilnya punya aku udah mateng semuanya enak banget kalian harus cobain ini bener-bener bikin nagih kalau kalian mau buat ide jualan kalian bisa taruh di wadah sterofoam kayak gini lalu dikasih kertas di bawahnya jangan lupa dikasih saus ini aku pakai saus pedas ditutup dan jangan lupa dikasih stiker supaya lebih menarik bisa pakai stiker merek atau stiker thank you aja makasih ya yang udah nonton video aku jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa dicoba resepnya dirumah insyaallah enak